Intro Parhat Abbas bantah cari sensasi karena bawa handphone masuk urutan Bilang dirinya mencari prestasi Parhat Abbas mengaku tidak terima telah disebut tengah mencari sensasi Membantah sebutan itu Parhat Abbas mengaku dirinya tengah mencari prestasi bukan sensasi Parhat Abbas mengaku tidak pernah mencoba untuk mencari sensasi atas apa yang dilakukannya Dilarsir Tribun Medan.com Pengacara Parhat Abbas memberikan tanggapan atas pernyataan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP Barnabas yang menyebutnya tengah mencari sensasi Parhat Abbas mengaku tidak terima telah disebut mencari sensasi Sebagaimana diberitakan AKBP Barnabas menyampaikan hal tersebut setelah Parhat Abbas mengunggah video Gali Ginanjar Meminta maaf kepada mantan istrinya Virus Arafik dari dalam sel tahanan Membantah sebutan itu Parhat Abbas mengaku dirinya tengah mencari prestasi bukan sensasi Parhat Abbas mengaku tidak pernah mencoba untuk mencari sensasi atas apa yang dilakukannya Ketika saya melihat Direktur Tahti ngomong mengatakan saya mencari sensasi itu Kemudian saya merugikan klien saya Ya saya komplain Saya bilang saya tidak mencari sensasi Saya mencari prestasi Ucap Parhat Abbas Parhat Abbas mengaku Sedang mencari prestasi dengan berusaha mendamaikan kliennya Dan pihak pelapor pada kasus video vlog Ikan Asin Sebelumnya kliennya telah dilaporkan oleh artis peran Virus Arafik dengan tuduhan pencepanan nama baik Parhat Abbas Sebagai pengacara dari tersangka Gali Ginanjar Tengah berusaha mendamaikan kliennya dengan pelapor Prestasi itu bagaimana mendamaikan mereka Karena deliknya ini bisa dicabut Laporannya bisa dicabut Itu delik aduan Ucap Parhat Abbas Ia menyebut bahwa sesama penegak hukum haruslah saling menghargai Cara kerja yang dilakukan untuk menegakkan hukum Kemudian sesama penegak hukum saling menghargai Karena kita disitu hadir sebagai penegak hukum Ucap Parhat Abbas Parhat Abbas menyebut Kepala rumah tahanan mencoba untuk mempersulit dirinya dalam bekerja Ancaman hukuman di atas 5 tahun Itu wajib didampingi pengacara Janganlah kepala-kepala rumah tahanan itu mempersulit lawyernya Ujar Parhat Abbas Parhat Abbas memang membagikan sejumlah foto dan video dirinya Bersama Gali dan dua kliennya Yaitu Fablo Binua dan Ray Utami Yang diambil saat menjenguk di rutan Polda Metro Jaya Namun menurut Parhat Abbas Apa yang dilakukannya itu tidaklah melanggar aturan Ia mengatakan tindakannya tidak merugikan orang lain Lihat aturan KUHP saja Aturan KUHP bagaimana Jangan buat aturan sendiri Misalnya kita memfitnah segala macam Bolehlah Atau membuat suasana merugikan orang lain Ucap Parhat Abbas Parhat Abbas menyebut Video yang diunggahnya hanya menunjukkan Muka para kliennya Dan dirinya Pada video itu Farhat Abbas tidak memperlihatkan Kondisi sekeliling ruangan tahanan Ini kan tidak Ini jelas-jelas muka Gali dan muka Daripada Ray dan Fablo Ujar Parhat Abbas Sebagai pengacara dari Gali Ginanjar Farhat Abbas Akan melaporkan balik Pihak pengurus lapas di Polda Metro Jaya Atas unggahan videonya Kliennya dihukum masuk di sel tikus Dan tidak diperbolehkan bertemu kelarga Kita akan melaporkan ini Ini kesewenang-wenangan ini Dua kali dihukum Pertama kali dihukum sel tikus Kedua Tidak boleh ketemu kelarga Jelas Parhat Abbas Ia sendiri merasa dirugikan Karena usahanya untuk melakukan rekonsiliasi Menjadi gagal Parhat Abbas Apa yang dikatakan oleh Barhat Abbas memujukkan Seolah dia melakukan hal salah Jadi terkesan saya ini Didiskriminasi Bawa handphone Tidak ada Siapa saja bisa bawa handphone kok Orang mereka belum dihukum Divoris bersalah Hanya titipan tahanan sementara saja Ujar Parhat Abbas Sebelumnya video yang diunggah oleh Parhat Abbas menjadi perhatian Banyak orang Karena video tersebut diambil Di dalam tahanan Sebagaimana Dilansir dari Kompas Pada Selasa 6 Agustus 2019 Video unggahan Farhat Abbas tersebut Mendapat komentar dari AKBP Barnabas Yang menyebut Tindakannya melanggar Tata tertib Itu bukan bela Secara profesional Tapi malah cari sensasi Sehingga merugikan Orang lain Ungkap AKBP Barnabas Senin 5 Agustus 2019 Terkait hal tersebut Pihak kepolisan Akan memberikan teguran Kepada Galih Geranjar Kami akan tegur Galih Geranjar Kami akan awasi Lebih ketat Ujar AKBP Barnabas Terima kasih telah menonton!